Keberadaan pasar Jumat yang menjadi sentra perekonomian masyarakat Tenjolaya Kabupaten Bogor ternyata dirasa masih belum bisa memenuhi kebutuhan warga dengan maksimal. Untuk memberikan pelayanan yang mudah dan terjangkau, pemerintah Kabupaten Bogor berencana akan membangun pasar rakyat di daerah ini. Keberadaan pasar rakyat tersebut nantinya akan menjadi sentra perbelanjaan warga Tenjolaya dan sekitarnya. Punya pasar-pasar yang dari daerah ya, ini kan ada pasar swasta nih, pasar perolahanan. Padahal penciri, ada yang pasang. Ya tinggal sedikit sih, tinggal berubah kecamatan. Saya minta Pak Cepat untuk mencari lahan yang agar bisa dibangun ke pasar. Lahannya itu nanti gimana? Dan beli atau? Bisa lahan pemerintah, bisa dari pembebasan. Kalau ada lahan pemerintah, daripada beli, mending kita memaksimalkan lahan pemerintah. Bacabat, mengusulkan lokasi tanahnya, itu kan harus dianggarkan. Jadi kalau sudah ada usulan, nanti akan dianggarkan. Mudah-mudahan, kan biasanya kalau tahun ini beli tanah, tahun depan bangunannya gitu. Untuk rencana tersebut, pihak kecamatan Tenjolaya telah mengusulkan kepada Bupati Bogor Ade Asin perihal lokasi untuk pembangunan pasar rakyat tersebut. Pihak kecamatan Tenjolaya telah mempersiapkan lahan seluas 1,5 hektare di daerah desa Tapos untuk lahan pembangunan pasar rakyat. Dan kita sudah punya alternatif lahan di desa Tapos I. Desa Tapos I. Luasnya berapa ribu? Itu ada 1,5 hektare. Keinginan kita karena satu belum punya pasar, ya ya termasuk termina. Nah, kita sekalian untuk mengusulkan termina. Kehadiran pasar rakyat di Tenjolaya diharapkan akan menjadi pusat perniagaan yang mampu meningkatkan perekonomian warga Tenjolaya ke depannya. Dari Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.